Pemirsa gebiar kemeriahan hut ke-77 RI masih terus dirasakan oleh masyarakat kebumen dengan mengadakan berbagai macam lomba dan karnaval. Ogoh-ogoh gatot kaca raksasa memeriahkan karnaval dan jalan sehat di salah satu desa di kebumen. Sementara itu ratusan orang warga desa peranan kejamatan Polokarto Sukoharjo mengadakan pawai bronjong berdeka atau menghias kendaraan roda dua mereka dengan wadah bronjong. Ini saya nyatakan dimulai. Ogoh-ogoh gatot kaca dengan tinggi sekitar 3 meter turut memeriahkan kegiatan karnaval yang dilaksanakan di desa Gemek Seti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pembuatan ogoh-ogoh tersebut merupakan salah satu kreativitas warga secara swadaya. Selain itu, masyarakat juga membuat berbagai macam replika peralatan tempur semasa zaman penjajahan dan banyak juga yang memakai kostum kepala lawanan. Karnaval sendiri menempuh jarak sekitar 4 kilometer dengan penjalan kaki yang diikuti oleh sekitar 3.000 warga. Kegiatan memperingati putri yang ke-77 dengan kegiatan jalan sehat dan semika nafal. Alhamdulillah pada hari ini untuk kegiatan jalan sehat semika nafal sekitar 3.000 warga desa mesdi yang mengikuti kegiatan putri ke-77. Untuk event seperti ini karena adanya pandemi COVID-19, dua tahun yang lalu kita tidak mengadakan. Alhamdulillah sekarang kita mulai meredah sehingga Pembuatan Kebumen Serti melakukan kegiatan lagi dengan yang luar biasa. Tema karnaval pada hari ini ini apa Pak? Keliatannya gede banget Pak. Seni budaya Pak, budaya itu Gatot Kocoy. Kebetulan di RTKM itu memang punya seni maan, memang artinya di seni dan budaya Pak. Untuk pembuatan sampai sekitar 2 minggu lebih lanjut.